Intro Beragam hewan reptil peliharaan komunitas Bangka Laut Sumedang, Jawa Barat dipamerkan kepada warga yang tengah ngabuburit di alun-alun Sumedang. Warga yang jalan-jalan menunggu waktu berbuka puasa, antusias melakukan swafoto dengan sejumlah reptil dan sekaligus diberi edukasi mengenai reptil berbahaya maupun yang Cina. Macarakat Kabupaten Sumedang, Jawa Barat yang tengah ngabuburit di alun-alun Sumedang untuk menunggu waktu buka puasa merasa terhibur dengan adanya pameran hewan reptil dari komunitas Bangka Laut Sumedang. Tak jarang, warga yang datang ke alun-alun tertarik untuk melakukan foto-foto dengan reptil yang salah satunya berupa ular, biawak, iguana, serta yang lainnya. Meski terdapat warga mengaku geli dan baru pertama kali memegang reptil, warga jadi mengetahui bahwa ada reptil yang jinak dan nampak tenang saat diajak berfoto. Bahkan tersedikit pula kaum ibu-ibu yang tertarik untuk melatih keberanian anaknya untuk berfoto dengan reptil yang sudah jinak ini. Ya bagus sih buat-buat keberanian anak gitu. Tapi ada takutnya juga, takutnya kalau kan ini jinak. Kalau nggak jinak itu karena di luar-luar takutnya di rapah beneran. Tapi kalau ini masih nggak apa-apa. Ya ini buat motivasi anak-anak aja belajar keberanian dia gitu. Tadi ada apa aja sih bu yang di bulan? Ada ular, terus guaya, iguana gitu kan. Atau yang lainnya belum pada dateng. Nyeri-nyeri tajil, nggak sengaja menemukan komunitas reptil. Terus tadi lihat binatang apa aja kan? Banyak, ada ular, iguana, guaya. Ada? Ada. Tapi apa sering ada di sini atau gimana sih? Ya, sering, setiap hari. Kalau ular-u-tete gimana atau ini? Mengedukasi atau ular-u-tete? Ular-u-tete. Sementara pembina komunitas Bangke Laut Sumedang menyebutkan, kegiatan tersebut ditujukan untuk mengajak warga dalam mengenal dan menyayangi hewan melata. Saat ini, masih ada warga yang menganggap semua ular maupun yang lainnya merupakan hewan yang berbahaya dan harus dibunuh. Dengan kegiatan rutin yang dilakukan pecinta reptil ini, diharapkan dapat memberi wawasan kepada warga untuk ikut menjaga habitat asli kehidupan reptil. Kegiatan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Sumedang manfaat dan bahayanya hewan reptil. Jadi ini rutin dilakukan setiap tahun di Bulan Suci Romana. Terus binatang apa aja yang dibawah? Yang dibawah ada banyak ya, ada ular, ada iguana, ada kadang, diawak, hampir semua lah. Jenis reptil yang kita bawa itu semuanya jinak, khusus untuk berinteraksi dengan pada pengunjung di Alun-Alun Suci Romana. Jadi tidak ada hewan yang galak. Ini pengunjung ditarif enggak? Oh enggak, jadi kita, biasanya kita foto-foto itu seikhlasnya itu uang untuk pakan reptilnya, terus untuk uang kas komunitas itu sendiri. Kegiatan ini rencananya akan terus dilakukan selama Bulan Suci Ramadhan agar masyarakat yang datang gak berburit dapat terhibur serta memahami mengenai jenis-jenis reptil. Dari Sumedang, Jawa Barat, Usep Adi Wihanda melaporkan.